yo kembali lagi di channel Valkauser anime kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari strongest player ya guys ya mumpung komik season keduanya udah update penasaran nih gimana alur cerita season keduanya tapi sebelum itu pasti bagi kawan-kawan banyak banget nih yang udah lupa dengan alur ceritanya langsung aja cek di deskripsi di bawah karena di bawah itu ada link di part-part sebelumnya udah lengkap baret dan BTW di bawah juga ada link untuk trakturin kopi bagi teman-teman yang ada kemudahan Oke lah langsung aja kita mulai alur ceritanya di video sebelumnya di hangga menyangka meski quest epic yang menyuruhnya untuk membuat Shadow Queen terkesan udah gelar Shadow Queen ternyata malah kembali menyerangnya dengan Shadow Sword Raksasa karena dia ingin melihat Jihan mati perlahan dan gagal menjadi peringkat satu di final bronze liga kali ini makanya Shadow Queen mengikat Jihan dan semua player yang tersisa dengan bayangannya sambil fokus mengarahkan serangannya cuma ke Jihan seorang Jihan tahu sebenarnya apa rencana busuk Shadow Queen ini seong Jihan langsung mengaktifkan skill force nya dan memutuskan tendon menjantung di setiap player disana yang mengakibatkan mereka semua langsung tewas seketika dengan begitu notifun muncul di hadapan Jihan yang bilang selamat Anda berhasil menduduki peringkat pertama dari seratus besar Anda akan lockout sebentar lagi ngeliat itu Jihan pun tersenyum lebar sedangkan Shadow Queen nggak mampu lagi menutupi rasa marahnya lagi tanpa ampun Shadow Queen mempercepat serangan dengan Shadow Swordnya sehingga Jihan yang nggak bisa bergerak lengan kirinya pun langsung putus ya walaupun sebenarnya dia udah berusaha untuk menghindar sekuat tenaga mata Shadow Queen terbuka dengan lebar ngeliat serangannya ini meleset namun Jihan yang masih selamat bilang kakak aku bisa menghindarinya dengan nyaris begitu game selesai pengaruh battle net secara berangsur-angsur pun berkurang itu berlaku sama dengan bayanganmu memang disayangkan tapi untuk kali ini puas aja dulu dengan lengan kiriku Oke ucapan itu membuat Shadow Queen terdiam kesal seribu bahasa notif pun muncul lagi yang bilang game telah berakhir anda kini akan di lockout kan secara paksa sambil tersenyum licik Jihan yang mulai ditransfer ke dunia nyata sempat-sempatnya bilang sampai jumpa kepada Shadow Queen yang benar-benar ngebuat Shadow Queen jadi sangat marah makanya dia pun mengerahkan kutukan sehingga muncul notif warning ke Jihan yang dia bilang terdapat error kutukan Shadow of the Sun telah jatuh ke tangan kiri anda akhirnya Jihan berhasil selamat dan kembali ke kediaman mewahnya ya di dunia nyata tentunya bukan di battle net dia merasakan kelelahan yang luar biasa karena harus menghadapi Gayong Baron dan Shadow Queen berturut-turut dalam hatinya Jihan bilang tadi itu benar-benar menegangkan andai aku telah bereaksi semili detik aja aku pasti akan berakhir di sana aku pasti akan merasakan kematian itu pasti akan sangat menyakitkan karena aku tidak menggunakan simulasi rasa sakit jadi sebelum yang mimin bilang tadi sebelum padang Shadow Queen menyentuhnya Jihan mengumpulkan force sebanyak mungkin pada jari-jarinya untuk memotong pembuluh jantung setiap player yang tersisa aku cukup beruntung Shadow Queen gagal menyadari itu hah untung cuma lengan kiriku yang kena ah kalau kena semuanya bisa-bisa aku merasakan gimana sakitnya dihancurkan dan diledakkan oleh pedang besar itu tapi yang terpenting imbalannya itu sepadan kata Jihan yang puas melihat notif kalau dia ini adalah peringkat satu ngedapatin 1 juta GP juga sebagai hadiah naik level juga serta titel King Bronze yang ngebuat startnya bertambah 5 dalam Liga Silver selain itu ada peningkatan EXP sebanyak 50% secara permanen gila betul baru aja senang mendapatkan tambahan 60.000 achievement point di saat dia kehilangan Martial Godnya tiba-tiba Jihan tersentak kaget ngelihat baju lengan kirinya robek sambil berkeringat saya dingin Jihan bilang hah jangan-jangan aku terpengaruh langsung oleh battlenet memangnya ini bisa terjadi bukannya ini masih periodo tutorial ya atau mungkin karena konstelasi Shadow Queen berada di level yang berbeda jangankan luka jejaknya aja sama sekali nggak ada apa yang terjadi sebenarnya tiba-tiba saya pun muncul mendatangi Jihan karena khawatir tiba-tiba siaran streamingnya terputus tadinya nggak ada sedikitpun transmisi sejak Jihan menghancurkan berir stadium bahkan semua orang di komunitas hingga platform berita itu benar-benar gempar sekarang ini bagi Jihan sih itu nggak masalah lagian bikin dia makin terkenal juga dan yang terpenting questnya selesai yang membuat saya ah senang mendengarkannya tapi tiba-tiba saya kaget dan bergetar ketakutan ngelihat lengan kiri Jihan menghitami penuhi aura hitam yang cukup pekat dengan mata yang terbuka lebar Jihan bilang apa yang sebenarnya terjadi dan muncullah notif merah yang bilang sebuah kutukan telah terdeteksi di saat yang sama ketika Jihan lagi kaget-kagetnya dengan lengan hitam tersebut di tempat yang berbeda di seluruh dunia aksinya di pertandingan 100 besar level bronze itu benar-benar menggemparkan seluruh jagat raya dan maya mulai dari guild twin star tempat hayon bekerja yaitu american first juga terdapat baron yang bernahung serta guild jepang tempat takeda berkantor petinggi mereka semuanya sangat tertarik untuk merekrut Jihan ke guild mereka gimana pun caranya nggak tanggung-tanggung bahkan demi merekrut Jihan ke Jepang itu Shizuru yang pernah memikat hati Yo Seijin ayahnya Seah untuk membelot ke Jepang kembali dikerahkan untuk memperdayai Jihan saat ini itu artinya Jihan akan menghadapi trik manipulasi tingkat tinggi yang sulit di Bendung pria normal dan hasratnya manapun kita kembali ke Jihan yang masih terkaget ngeliat lengannya yang menghitam dia makin panik ngeliat notif merah di hadapannya yang penuh tanda tanya hanya ada tulisan tentang kutukan dan info menyerap EXP dan juga GP user sampai kutukan itu diangkat tapi ngeliat deskripsi notif tersebut Jihan menduga kalau itu mirip dengan deskripsi sebuah item makanya tanpa ragu Jihan mengaktifkan skill Argen Restoration dengan maksud memulihkan Curse Shadow of the Sun ini sayang muncul lagi notif merah yang bilang status Shadow of the Sun terlalu parah hanya memungkinkan pemulihan sebagian Jihan yang kaget ngeliat notif itu berkali-kali mengaktifkan skill Argen Restoration tapi lagi-lagi notif merah itu muncul juga berkali-kali hingga akhirnya di saat Jihan mulai lelah dan pasrah barulah muncul notif yang bilang kutukan telah diangkat fitur sejati kutukan telah terbuka Shadow of the Sun dengan rank SS kutukan dari Konstellasi Shadow Queen yang dapat diubah menjadi Shadow Sword Eclipse ranknya dapat ditingkatkan melalui Autority Konstellasi Shadow Queen lengan kiri Jihan pun kembali normal yang ngebuat seah cukup senang dan nggak kotir lagi namun tiba-tiba mereka berdua tersentak kaget ada suara misterius yang bilang hahaha dasar manusia dramatis siapa sangka di hadapan mereka muncul bayangan hitam yang sangat pekat dan membuat Jihan lumayan panik sih tiba-tiba bayangan itu mengumpal di atas mereka dan berubah menjadi sosok Shadow Queen berukuran mini sosok itu bilang aku klon dari Konstellasi Shadow Queen Seong Jiah Shadow Queen merasa kekuatanmu itu begitu menarik dia memerintahkanku untuk membantumu dalam usahamu ini karena itu mulai sekarang kau akan menjadi master yang kulayani meski Jihan awalnya heran ngeliat kemunculan klon tersebut tapi berkat klon yang bernama Ariel ini mulai saat ini Jihan punya stat baru yang bernama Dark Spirit keesokan paginya kepala Departemen Battle.net dari pemerintah Korea Selatan yang bernama Kim Nam Tae mendatangi kediaman Jihan untuk mengklarifikasi perbuatannya terhadap Taiwan Daily setelah basa-basi singkat di ruang tamu Nam Tae bilang Jihan dan saya kalian berdua harus meminta maaf secara formal pada koran Taiwan Daily ku dengar kau udah menyerang anggota keluarga CEO Taiwan Daily bukan kalau kau tanda tangan kontrak sebagai model iklan mereka dan meminta maaf secara publik mereka bilang akan memaafkan dan melupakan kesalahan kalian ini murah hati sekali kan merek belum habis Nam Tae bicara Jihan langsung berdiri dan ngejawab aku menolak kalau itu tujuanmu kemari pintu keluar ada di sebelah sana Jihan pun langsung pergi dari ruang tamu tersebut tapi Nam Tae malah berteriak Hei aku ini kepala departemen lancang sekali kau pergi saat aku masih bicara Hei Seong Jihan berhenti Apa kau tahu koran Taiwan Daily sedang menyiapkan berita tentang kakakmu Ini Taiwan Daily kau tahu Memangnya kau gak ngerti mereka bisa mengacaukan masa depan seseorang jika mereka mau Sekalipun kau berhasil membersihkan imekmu dengan donasi orang-orang tetap akan memandangmu rendah karena kau itu berkaitan dengan Sword King Harusnya kau berterima kasih udah diberikan kesempatan meminta maaf Tapi apa-apaan sih kamu ini Kau akan menyesali Gak tahan mendengarkan bacotan Kim Nam Tae Ini Jihan mengaktifkan skill force-nya dan menumpahkan minuman tepat di atas kepalanya Kini Kim Tae benar-benar marah dan berteriak Sam Jihan Kau keparat yang udah gila ya beran Kau mempermalaukanku kepala Departemen Battle.net Korea Selatan seperti ini Kau pasti gak paham fatalnya perbuatanmu yang satu ini Kau baru aja menjadikan pemerintah Korea Selatan dan media masa sebagai musuhmu Apa kau mengerti ini sih halan? Berita soal Sai Ah itu akanku minta mereka merilis dimana-mana Awas aja kau nanti Kata Nam Tae yang sangat marah dan mengancamnya lalu pergi begitu saja Gak berselang lama Nam Tae melaporkan kejadiannya di permalukan Jihan langsung Kepada CEO Taiwan Daily Kim Hyun Cheol Di saat yang sama anak perempuan Hein Cheol yang rambutnya dibakar Jihan dulu Si Hei So nunjukin ke ayahnya dengan wajah kegirangan Kalau berita GIF Sai Ah yang rank F udah tersebar Viral dimana-mana Para netizen langsung mengejek Sai Ah di berbagai platform internet Bisa-bisanya anak dari Sword King yang ranknya ada triple S Dapat rank sampah gak berguna Rank F Bahkan diantara netizen aja ada yang menyumpai Sai Ah Harus menerima karma dari ayahnya yang mengkhianati Korea Ngeliat itu Hyun Cheol pun bilang Jadi kau gak perlu murung lagi Hei So Karena beritanya udah rilis bukan? Mereka mungkin sombong sekarang Tapi mereka akan belajar rendah hati setelah ngeliat sebesar apa berita ini mempengaruhi mereka Kata Heng Cheol yang ngebuat Kim Nam Tae ikutan tertawa disana Namun tiba-tiba seorang bawahannya masuk ke ruangan mereka Dengan panik dia bilang Saya minta maaf udah mengganggu Namun saya rasa anda perlu melihat ini sekarang juga Player Seong Jihan Dia mengekspos Taiwan Daily dan Departemen Battle.net di streaming Heng Cheol dan semuanya buru-buru ikut nonton streaming Jihan tersebut Dan siapa sangka semua sumpah serapah yang Nam Tae ucapkan di kediaman Jihan Terekam semuanya Dan diputar ulang dalam streaming tersebut Sambil nunjukin rekaman audio tersebut Jihan nanya ke netizen Kalian semua paham gambaran situasinya bukan? Inilah yang diperbuat Taiwan Daily dan Departemen Battle.net pada Sai Ah dan juga aku Anggota keluarga CEO Taiwan Daily menyerangku agar bisa merilis berita jahat tentang Sai Ah Kemudian kepala Departemen Battle.net bekerja sama dengan mereka untuk menekan kami Setelah gak berhasil Cara terakhir yang mereka pakai adalah merilis berita soal GIF yang diterima Sai Ah Spontan persepsi mayoritas netizen langsung berubah Dan justru kini menganggap Taiwan Daily dan Departemen Battle.net lah sebagai antagonisnya Gak cukup sampai disitu Bahkan Jihan berani buka-bukaan status window dari GIF Sai Ah dalam streamingnya GIF itu bernama Lead Blumber Dan yang punya efek akan menaikkan start alami sebanyak 100% Parahnya lagi itu baru rank F Jika Sai Ah berhasil menyelesaikan Battle.net sebanyak 50 pertandingan Ranknya akan naik ke rank E Dan peningkatan start alami akan lebih tinggi dari 100% Bayangin aja dah Kalau Sai Ah berhasil menaikkan ranknya sampai rank S Berapa kali lipatkah start? Sai Ah akan bertambah kuat Ngeliat itu Heiso langsung berkerengah dingin dan berteriak GIF yang bisa ditingkatkan GIF semacam itu emang ada? Gak terhitung berapa banyak netizen yang benar-benar kaget Ngeliat ke-OP-an GIF-nya Sai Ah yang dibilang sampah tadi Udah pasti semua guild akan tertarik merekrut Sai Ah dengan GIF se-anjir itu Makanya Jihan pun bilang Kalian udah liat bukan? GIF yang dimilikinya bukan sesuatu yang bisa disebut gak berguna Kuarap ini bisa menghilangkan semua kesalahpahaman yang ada Kata Jihan yang sebenarnya ingin menghancurkan Taiwan Daily lebih brutal lagi dong Kesal ngeliat ulah Jihan dalam streaming tersebut Tanpa ragu CEO Taiwan Daily dan kepala Petalnet Korea mengirimkan sekelompok asasin ke kediaman Jihan Mereka semua mencoba menyerang Jihan secara serentak di parkiran mobil kediamannya Tentu aja Jihan gak gentar dong menghadapi mereka Dan ini adalah waktu yang tepat juga untuk mencoba kekuatan barunya Jihan pun mengucapkan kata Ariel Dan seketika muncullah bayangan aura pekat mengerikan yang langsung membuat asasin itu bergidik ngeri Dalam waktu singkat para asasin tersebut langsung terkapar gak berkutik menghadapi dasyatnya kekuatan baru Jihan Sambil ngeliat aura hitam di tangannya Jihan bilang Hmm boleh juga ternyata Bukan boleh juga si Alan tapi hebat Harusnya kau berterima kasih manusia Dark Spirit itu start spesial yang aku rela karuniakan kepadamu Kau harus paham betapa hebatnya start ini Levelnya jauh berbeda Kata Ariel yang gak terima ngeliat start pemberian Shadow Queen Cuma dipuji biasa aja sama Jihan Jihan sih gak terlalu ambil pusing Karena ada urusan lain yang lebih penting baginya sekarang ini Sekarang kita pindah ke kediaman Kim Taiwan Owner utama perusahaan Taiwan Daily Dia yang merupakan ayah Kim Hyun Cheol CEO Daily yang sekarang Sangat marah ngeliat perusahaan yang dia besarkan dengan susah payah ini Reputasinya langsung ambruk menuju ke dasar Dalam semalam gegara ulah anak dan juga cucunya Taiwan menghajar anaknya dengan tongkat dan bahkan cucunya sendiri digampar Lalu dengan lantang dia bilang Kalian sadar saat jolok apa saham perusahaan kita sekarang gara-gara ulah kalian Kalau kalian gak bisa mempereskan keadaan ini gak akan kuakui kalian berdua Paham? Mendebarkan hukuman sang kakek Haiso benar-benar marah dan dia bilang dalam hati Sialan padahal rencanaku udah sempurna Semuanya gara-gara si Jalang Yusai Ah itu Yusai Ah liat aja pembalasanku nanti Sementara itu Saya sendiri saat ini sedang mengikuti pertandingan perdananya Di tutorial Battle.net dengan format kolisium Jujur dia masih kebingungan ngeliat aturan main kolisium tersebut Karena tingkahnya yang sangat mirip dengan Niubi Tanpa pengalaman juga Dia pun didekati oleh seorang pria bernama Do Hyung Gion Sepupu dari Do Hyuk Gion dari guild twin star Kebetulan Hyuk Gion punya gift rank A Berupa agility yang bisa ditingkatkan sebanyak 25 poin Tanpa pembatasan sedikitpun di liga PVP Makanya dia menghunuskan pedangnya untuk menyerang Sae Ah Yang keliatan paling noob disana Agar mendapatkan point kill dengan mudah Hyuk Gion berteriak Enyah dari sini Niubi Jalang Katanya sambil menebaskan pedang sekuat tenaga Dari titik buta Sae Ah Tapi tiba-tiba Hyuk Gion tersentak kaget Melihat pedangnya bisa ditahan secara sempurna Dengan menggunakan tangan oleh cewek yang dianggapnya Niubi tadi Siapa sangka Sae Ah ngeluarin long life turtle armor Artisan steel arm guard dan juga boot of speed Dan juga necklace of steel Yang semuanya adalah rang A ke atas dari inventory-nya Sehingga bisa menahan serangan dadakan Hyuk Gion Tanpa susah payah sedikitpun Sae Ah buru-buru memukul tangan Hyuk Gion yang membuat pedangnya terlepas Dan menangkap pedang itu dan menebasnya Dengan sadis yang membuat Hyuk Gion langsung terlokot seketika Jihan yang melihat aksi Sae Ah via streaming Tersenyum puas dan senang Udah memberikan equipment level tinggi itu kepada Sae Ah sebelumnya Kesokan paginya juga Sae Ah dan juga Jihan sarapan pagi bersama di rumah mereka Sambil makan-makan Jihan cerita Kalau dia akan menolak tawaran American Fish Meski nilai kontraknya itu sangat fantastis Karena Jihan tahu persis uang sebanyak itu Pasti bisa juga dia dapatkan Tanpa harus bergabung dengan guild Amerika terhebat tersebut Dengan penuh percaya diri Jihan bilang ke Sae Ah Aku gak akan bergabung dengan guild manapun Karena aku ingin membuatnya sendiri Perlu kau tahu Sae Ah Aku tahu kunci curang yang secara khusus Sangat membantu dalam mendirikan guild ini Siapa sangka kunci yang dimaksud Alias Lee Hion Yang mendatangi apartemen mewah mereka saat ini Begitu Hion bertemu dengan Jihan di kediamannya Tiba-tiba dia langsung kaget berkeringat dingin Karena secara mendadak Dia ditawarin Jihan Agar menjadi guild master dari guild yang akan Jihan buat nantinya Hion benar-benar kaget Dan heran kok bisa tiba-tiba dia tawarin menjadi guild master Harusnya seseorang dengan kemampuan tinggi yang mewakili guild Bukan orang seperti dia yang cuma handal dalam manajemen Sambil menaruh segelas kopinya Jihan pun bilang Kau punya support gift bukan? Memang sih cuma memberikan buff 10% EXP Aku yakin kau juga berpikir gift tersebut gak berguna Karena gak ada stuck dengan item buff EXP lainnya Kata Jihan yang membuat Hion kesal dipermalukan di depan bawahannya Gai Yeong Namun Jihan ngelanjutin Tapi aku yakin kalau kau menjadi guild master Nilai sejati dari giftmu itu akan bisa bersinar Tentu aja aku juga akan memberikanmu imbalan yang setimpal Akanku beritahukan semua prediksi akuratku pada taruhan dari seluruh pertandingan battle net yang akan mendatang Sebagai pecinta taruhan sih Mendengarkan semua taruhannya bisa selalu benar Dari prediksi Seong Jihan tentu aja Membuat hati Hiong goyah Tanpa ragu dia pun bilang Ayolah gas Dan dia pun langsung tanda tangan kontrak dengan Jihan di sistem battle net Baru aja kelar tanda tangan menjadi guild master Tiba-tiba Hiong tersentak kaget berkeringan ngeliat gift aslinya Siapa sangka efek gift supportnya yang bernama Norturing berubah total setelah dia menjadi guild master Efeknya adalah seluruh anggota guild akan mendapatkan buff EXP up to 30% Dan tingkat peningkatan start sebanyak 200% Gila dah OP parah ini mah Gak berselang lama setelah membuat guild baru Jihan langsung streaming lagi nih di hadapan penggemar Untuk mengumumkan pendirian guild tersebut Para netizen mengira Jihan streaming di Amerika Setelah mendapatkan tawaran kontrak fantastis dari America Fist sebelumnya Tapi siapa sangka yang muncul di streaming tersebut adalah Hiong yang mengumumkan kalau dia akan menjadi guild master Dari guild baru yang dibentuk bernama Bloom Setelah perkenalan singkat Hiong, Jihan pun muncul di streaming Dan memberitahukan netizen konsep guild barunya ini Begitu notif guild dimunculkan terlihatlah efek buff guild Yang mengatakan seluruh start anggota guild meningkat masing-masing 1 poin Seluruh tingkat peningkatan start anggota guild akan meningkat 200% Dan seluruh tingkat EXP anggota guild akan meningkat sebanyak 30% Seketika seluruh netizen gempar melihat efek buff baru guild Jihan yang sangat OP ini Mereka semua terkesemang melihat dasyatnya buff itu Gak ada satu guild pun di dunia ini yang punya buff setinggi itu Sambil memperkenalkan seluruh anggota guild barunya Mulai dari Jihan, Mesit, Sai Ah, dan dirinya sendiri sebagai member tetap Sedangkan Ga Young member rental Ha Young menyatakan dengan bangga kalau guild Bloom yang punya 5 member sekarang Bisa menjamin tingkat peningkatan yang lebih cepat dari guild manapun di seluruh dunia Tapi karena kapasitas guildnya masih kecil Guild Bloom hanya akan ada maksimal 10 member saja Untuk saat ini, dengan info tersebut otomatis seluruh netizen langsung berlomba-lomba Agar bisa masuk ke dalam guild yang baru aja didirikan oleh Seong Jihan ini Gak cuma para netizen, bahkan owner guild American Fist, si Robert Gate Gak segan meminta Baron agar masuk menjadi member rental di guildnya Jihan Mendengarkan itu, Baron pun kesal dan dia bilang Rental katamu ke guild yang Seong Jihan buat Apakah udah gila? Gate ngejawab, ini layak dicoba Baron Kau akan paham setelah menonton streaming terbarunya itu Baron pun menonton siaran ulang streaming tersebut Seketika matanya terbuka lebar penuh amarah kepada Jihan Karena sangat kesal ngeliat Jihan memiliki segalanya dibandingkan dirinya saat ini Baron mengaktifkan skill force-nya yang membuat peralatan kantor gate mulai terangkat ke udara Dengan amarah yang gak tertahankan lagi Baron berteriak Kau udah makin tua ya? Jelas-jelas ini penipuan Apa aku terlihat seperti orang yang butuh bantuan dari penibu? Aku udah menjadi pria terkuat sedunia Jangan pernah sebut nama bajingan itu di depanku lagi Kata Baron yang kemudian langsung pergi dari ruang kerja Gate Yang meski gagal mengirimkan Baron yang emosional ke guildnya Jihan Gate gak kehilangan cara Dia pun menyuruh Sophia, Saintess American Fist Agar masuk ke guildnya Jihan Sophia yang sebenarnya diam-diam ngefans dengan Seong Jihan Menerima perintah tersebut dengan senang hati BTW Sophia yang cantik ini di masa sebelum regresi Adalah Saintess terkuat di guild terhebat American Fist Dan juga rekan dari Seong Jihan Ya mereka cukup dekat juga Kesokan harinya Hayeon kembali duduk ngopi bersama Jihan di cafe Untuk ngelapor ke Jihan Kalau dia dapat banyak tawaran uang yang besar dari guild terkenal sedunia Agar membuka rahasia Gimana bisa mendapatkan guild buffs hebat ini Dengan tegas Jihan meminta Hayeon jangan pernah membuka rahasia Mau sebesar apapun tawaran uangnya Jujur Hayeon gak menyangka gift ampasnya yang selama ini ternyata sangat berharga Bahkan petinggi guild Hayeon yang sebelumnya menganggap ketertarikan Jihan pada gift Hayeon Cuma modus PDKT aja Petinggi itu gak segan menyuruh Hayeon merayu Jihan agar bergabung ke guild twin star Ngeliat kejujuran Jihan yang sangat menghargai giftnya dan membuka rahasia terbesar gift tersebut Hayeon pun bertekad baja akan membesarkan guild bloom ini sampai ke puncak Padahal Jihan sebenarnya akan menghapus guild bloom ini begitu mendapatkan guild achievement dan anggota guild yang cukup bagus juga Tapi ngeliat semangat Hayeon yang mau mendirikan kantor segala di ruangan komunal Sur Palace Dan membuka longan kerja editor channel youtube guild bloom Jihan gak tega menyampaikan niatannya yang sebenarnya kepada Hayeon Gak perselang lama ada 3 editor yang lolos seleksi berkas untuk ikut wawancara di kantor guild bloom Hayeon pun mempersilahkan mereka memperkenalkan diri Pertama ada cewek berkacamata yang bernama Joe Yeonji Seorang editor yang udah sering bikin video iklan komersil sejak SMA Lalu ada juga Lee Gionbit alias streaming golden light yang mengaku serba bisa urusan edit video Bahkan nyaris keceplosan bilang kalau dia adalah stalker Jihan selama ini Ngeliat perkenalan lebay si Gionbit Hayeon berkeringat dingin dan dia bilang dalam hati Hadeh aku memanggilnya untuk diwawancarai karena dia ini kreator battle tube terkenal Tapi sekarang setelah dilihat langsung otaknya ini miring atau gimana ya Dan pelamar terakhir adalah Kim Gionwoo Seorang video editor dari guild XX selama 4 tahun Jadi untuk urusan video battle tube dia adalah seorang expert dan juga veteran Yang jujur sebenarnya ngebuat Hayeon heran dan nanya Padahal Gionbo ini guildnya cukup terkenal se-Korea Kenapa dia mau ngelamar ke guild baru yang masih kecil Gionbo pun menjawab pertanyaan itu dengan sangat meyakinkan Karena dia percaya akan semakin berkembang jika mengedit video player Korea paling hebat untuk saat ini Yaitu Seong Jihan Hayeon yakin Gionbo adalah kandidat yang paling tepat sih Tapi pas diberikan kesempatan bertanya Gionbo bilang lantai berapa Seong Jihan tinggal Sebuah pertanyaan yang membuat seisi ruangan kaget Gak terima dengan sikap PD berlebihan Gionbo ini Gionbit bangun dari kursinya Dan dia berniat mau menghajar si Gionbo ini Harusnya kan dia ngantri dulu kalau pengen ketemu Jihan Karena yang paling pengen itu kan dia Dia ngeface berat sama Jihan Baru aja Gionbit memegang pundak Gionbo Tiba-tiba pisau besar terbalut koran jatuh dari bajunya Ke lantai yang membuat semua bergiring ngeri Kesal kedoknya ketahuan Gionbit membuka pisau tersebut dan bilang Dasar antek-antek Jihan Sialan Kau kira bisa menjalankan guild dengan mudah setelah mengacaukan reputasi Sword King Mana bajingan itu? Hah? Sword King gak akan kembali ke Korea gara-gara dia Siapa sangka Gionbo ini ternyata fans fanatik dari Sword King Gionbo pun langsung menerjang dengan pisau tersebut Untuk membunuh Hayeon sebagai mangsa pertama Untungnya Gionbit dengan cekatan menangkap si kampret itu Dan menendangnya ke lantai Akhirnya terjadilah pertarungan antara Gionbo dan juga Gionbit di ruangan kantor guild bloom Sebagai player Liga Gold sih Tentu aja Gionbit bukan tandingan dari Gionbo Dalam waktu singkat Gionbo pun langsung terkapar Terkena satu hantaman dari Gionbit Hayeon menyuruh Gayung panggil polisi Dan masalah pun langsung selesai Selepas interview Jihan sangat kesal Ada orang yang mengincar nyawanya datang ke rumah Dia janji akan meningkatkan keamanan Agar bisa lanjut interview video auditor Tapi Hayeon bilang kalau masalah ini udah kelar Serta udah ada kandidat yang cukup bagus untuk ditawari kerja Sementara itu Gionbit di rumahnya berharap-harap cemas Kapan sih dia dipanggil untuk kontrak kerja Harusnya kesan pertamanya yang tadi menghajar si kampret itu Berhasil membuatnya lolos wancara bukan? Tapi begitu dia membuka email Tawaran kontrak kerja gak kunjung datang juga Siapa sangka Hayeon ternyata mengirim email tawaran kerja kontrak kepada cewek berkacamata Yang bernama Joe Eonji Hayeon gak pernah tahu kalau Joe Eonji sekarang berada bersama Takeda Yang memujinya sebagai Dewi yang hebat Takeda si agen prekrut player dari Jepang ini bilang Memangnya gak masalah Dewi menyusup kesana sebagai editor Saya gak bermaksud melangkahi Tapi mengedit video itu sulit loh Joe Eonji alias Ito Shizuru Membuka kacamatanya dan menjawab Jangan khawatir Takeda Mengedit itu memang keahlian gue Kata Ito Shizuru sambil mengubah tampilannya dari Joe Eonji menjadi Ito Shizuru Jangankan edit video Edit penampilan secara otomatis aja dia bisa cu Wah apakah Jihan akan membelot ke Jepang seperti Sworking Wajib ditunggu sih lanjutan ceritanya Yuk kita cukupin ceritanya sampai disini ya guys Gimana kah Jihan akan menghadapi Ito Shizuru Sebentar lagi saksikan terus alur cerita strongest player Hanya di channel Fogazor Anime Dan setiap hari